Intro Mereka terhentik-hentik bentuk malam Kita bikin mental mereka Breakdown Let's go NKRI Ayo mati Intro Beyond Combat Sobby Sempat Yang akan mempertemukan antara fighter Indonesia melawan fighter Malaysia Akan digelar besok tanggal 30 November Dimana para fighter telah memasuki sesi wake-in dan face-off Satu hari jelang pertandingan akan digelar Laga fight yang paling kita nantikan Yaitu duel antara Rudy Golden Boy melawan Dan Hamsyah Kedua fighter berhasil in dalam sesi timbang badan kali ini Dimana pertandingan mereka akan digelar di berat 65 kg Intro 64.7 kg The end Oksider Hamsyah ready to fight for the main event tomorrow And now The Golden Boy Rudy Agustin 64.4 kg The Golden Boy is ready to fight for the main event tomorrow In Malaysia Hari itu dia tidak confident saya boleh make you wait Mungkin hari ini dia surprise Saya make you wait Besok I'm gonna make another surprise Inside that ring Ini ucapan untuk para fighter Indonesia Yang pasti saya bangga dan merasa traumat bisa berjuang bareng kalian para petarung Indonesia Ya kita akan berjuang besok Besok adalah final ujian buat kita semua Nggak usah dengerin omongan orang Nggak usah dengerin yang negatif Yang positif kita jadi amunisi Yang negatif kita jadiin bensin untuk membuktikan Orang-orang ada salah menilai kita Yang negatif itu salah Promotor yang super banget Gila ini Bion keren banget Gue sebagai promotor Sebagai fighter Sangat bangga bisa berada disini Jadi buat teman-teman di Indonesia Datang kesini Ramaikan support kita semua Karena kita harus menunjukkan kepada fighter-fighter keberadaan lawan-lawan kita Siapa Indonesia Betapa luar biasa Indonesia Dan kita bikin mereka terkencing-kencing besok malam Kita bikin mental mereka Breakdown Let's go NKRI Harga mati Di sisi lain Kakak Ungke dan Putra Abdullah Juga berhasil menunjukkan profesionalnya dalam sesi wake-in kali ini Dengan berhasil masuk di berat yang telah ditentukan 62.9 kg Putra Prince Abdullah Is ready Putra Wait This is gonna be a badass fight On Beyond Combat Showbiz Vol. 4 And next Bernard Kakaungke Salasa On The Scale Kakaungke 62.4 kg Ready Hold Kakaungke Tans 10 detik ya Posi Just be patient Make a statement Try to enjoy your life They'll try to kick you while you down They wanna rise up while you drown They wanna fill your head without They're silently scared that you'll figure it out Okay, fighters, face off Mereka berdua udah sangat panas di social media di face off Dan ini akan The moment of truth The true testament Kakaungke And Putra Abdullah Indonesia Versus Malaysia Ungke Banyak di social media yang andre estimate Ungke untuk melawan Putra Abdullah Apa yang Ungke akan dilakukan untuk membalikan fakta itu Untuk menjadi lebih clear buat Ungke Satu ya perlu dengan omongan orang terus Saya bilang Kakus aja di ronde dua Bro ini Indonesia Ini saya punya tanah Kok ini tahu Kok tidak pantas bicara kayak gitu Nah kita lihat Besok ya seserim Apa yang terjadi Kok buah adik jangan-jangan tidur Iya siap Oke, kira-kira Plannya Akan bisa Mengalahkan Putra Abdullah Di ronde keberapa Kakauke? Kalau win udah pasti win soal menang KO, take KO, dan kita lihat aja besok. Saya tiap mau ubar ubar janji di masyarakat, pasti saya akan beruntungan yang terbaik. Saya akan kasih terbaik untuk Indonesia. Sekarang Putra The Prince Abdullah. Lihat semangatnya Ungkir dan juga dedikasinya buat fight ini. Apa yang udah disiapkan oleh Putra untuk fight besok dan apa yang terjadi besok. Yang pertama, Ungkir jangan emosi. Relaks, relaks minum air dulu, okey? Saya tahu ini Indonesia tempat kamu, saya respect. Tapi dalam ring, jangan respect kamu, okey? Memang all out. See you tomorrow. Oke, akan ada surprise dari CEO Beyond Combat. Selon. Oke, semua orang di lengkap gue. Point ini harus ada belt. So, tomorrow, antara Putra, Abdullah dan juga Kakak Ungkir akan mendapatkan Beyond Belt 63 kg. Oke, second pose. What a surprise. What a surprise. A title belt. Beyond. At KKUG dan Putra Abdullah. On Beyond Combat. Showbiz volume 4. Indonesia versus Malaysia. Presented by Hoto. Tak hanya itu, Aisar Khalid dan Fadli Faisal juga berhasil in dalam sesi timbang badan kali ini. Aisar Khalid, 77.7 kg, ready to fight for Beyond Combat ICB title belt international. And now, Indonesian pride, Fadli Bandit Faisal on the scale. 77.8 kg, Fadli is ready to fight for ICB international title belt here in Beyond Combat Showbiz volume 4. Indonesia versus Malaysia. Okay, face off with the belt yang akan diperbutkan besok di Beyond Combat Showbiz volume 4. Indonesia versus Malaysia. This is the first time in Asia. ICB international title belt right here on Beyond Combat Showbiz volume 4. Buat diri sendiri lebih ke nyoba mental aja. Gue pengen kasih tau ke dia mentalnya gak cukup di atas ring. Oh, mentalnya gak cukup di atas ring. Tapi ternyata Aisar... Saya tidur di gym sama satu bulan. Darah apa semua sudah kurasa. Jadi kepada Fadli, saya tau kamu lebih berpengalaman pada saya. Tapi, tomorrow... I'm gonna bring this belt to Malaysia. Dan partai keras antara serial FND melawan Jordan Boy. Juga sukses dalam week-in tersebut. Okay, the way-in disaksikan oleh CEO Beyond Combat, Joshua Marcelos. Dan Presiden of Kiska Indonesia, Mustadia Neta. Seventy-two point one kilogram. Jordan Boy is ready to fight for Beyond Combat, Showbiz volume 4. Seventy-one point two. Serial FND is ready to fight for more. For Beyond Combat, Showbiz volume 4. They wanna rise up while you drown. They wanna figure out without your side from me scared that you'll figure it out. I'll make you look like I'm losing. Give it up for... Serial FND and Jordan. Boon! This is gonna be a 5-9. Foto dulu dong, foto dulu dong. Foto dulu baru nanti. Okay, Bang Serial FND. Kayaknya tensionnya udah semakin keras nih. Apa Jordan Boy? Kira-kira, besok pertandingan besok ini penentuan gimana? Semua kata-kata dia akan kembalikan ke dia besok. Oh! Apa aja bang? Salah satunya apa bang? Habuknya gimana? Habuk? Nanti itu akan kembali yang kamu nanti. Oke! Nah, habuknya akan kena mata besok katanya Jordan Boy. Jordan Boy. Nah, itu kan tensionnya udah keras tuh. Gimana besok? Besok? Gancinya aja. Tidur. Cepat. Terus? Terus, serus? Mitra bilang selamat datang ke Indonesia. Selamat datang ke Indonesia juga. LOL this is gonna be berumur 27 tahun dengan tinggi badan 172 cm dengan pro boxing record of 1 win and never lost with amateur back to record of 15 win free draws and no loss give it up for Aziz challenge they're gonna be fighting on 63.5 kilograms for rounds of 3 minutes 63.4 kilograms the man of steel daniel is ready and now Aziz challenge on the scale 63.5 kilograms ajiz challenge ready for beyond combat showbiz volume 4 indonesia versus malaysia as smear the man of steel daniel all the way from malaysia to fight one of the indonesian champions kickboxing so what do you think is gonna happen on that ring tomorrow if you can beat Aziz challenge Indonesian champion first alhamdulillah alhamdulillah kebenarannya saya tidak suka cakap banyak so i will let my hands do the talking in the ring oh Aziz his hands gonna be doing the talking on the ring okay too much pride it's take bagaimana menurut Aziz pertandingan besok karena pertandingan ini udah lama Aziz tunggu kan yes okay look at that ring then i feel the energy is really really amazing really really insane saya juga mau mau welcome dia ke indonesia and then welcome to your first debut professional boxing and this is my second karena besok tanggal 30 November you're gonna feel my punch and this one so 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 it's not just he's feeling my punch but he's feeling it's also this is boxing this is boxing this is boxing this is boxing nanti he's feeling my we want to see fight post boxing how much Aziz Salim the if it was for to kill Daniel the man the man of steel oh Aziz Salim and Daniel the man of steel on beyond combat showbiz volume 4 Indonesia versus Malaysia live on tennis endorsement waduh makin gak sabar nih geng bagaimana menurut kalian silahkan baku hantam di kolom komentar terima 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 terima